Ya, sementara itu Taman Marga Satwa Ragunan akan kembali dibuka mulai Sabtu besok seiring dengan turunnya PPKM ke level 2 di TKI Jakarta. Anak-anak berusia di bawah 12 tahun juga diperbolehkan masuk dengan didampingi orang tua dan para penghujung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi. Pihak pengelola telah melakukan sejumlah persiapan, jelang dibuka kembali pada besok. Di antaranya menempelkan scan barcode aplikasi peduli lindungi, memasang banner yang bertuliskan syaratan ketentuan untuk memasuki kawasan Ragunan, serta membersihkan halaman. Pada Jumat pagi, Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan mengatakan anak-anak di bawah usia 12 tahun diperbolehkan masuk, tetapi dengan didampingi oleh orang tuanya yang sudah divaksin. Sesuai keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1245 tahun 2021, kapasitas pengunjung dibatasi hanya 25% dan peraturan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah seiring turunnya status PPKM level 2. Pengunjung diberikan kuota sekitar 25%, itu setara dengan 15.000 orang. 15.000 orang itu karena kalau 100%-nya di hari normal sekitar 60.000. Kita harus ingatkan bahwa yang terkunjung adalah yang berkat dari DKI Jakarta. Nanti apabila pengunjung masih dari luar DKI, mohon maaf nanti akan kita... Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak, jika satu kesini,